Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih inget baju ini ya? Ini baju hari Selasa Maksudnya kan Selasa kemarin bicara tentang tafsir dan tafiz ya Tapi nyambung sih karena kan kemarin kita bicara waktu Selasa ya Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Saya janji bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika Jodoh Jadi saya sengaja masih pakai baju yang ini, saya pakai ulang Dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengingat-ingat materi di hari Selasa Ini materi waktu hari Selasa nih Kapan terakhir berdoa untuk Jodoh Saudara Terus apakah ada amalan yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang Jodoh Gitu ya Lalu saya kemarin Selasa Mengajak pemirsa coba hafalkan Surah Ar-Rahman Lalu minta hadiah kepada Allah Jodoh Saudara yang saleh atau soleha Lalu saya menjanjikan kepada Saudara semua atas izin Allah Bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika sedekah untuk urusan Jodoh Ini seru nih Di Twitter rame banget nih Di at Yusuf underscore Mansur Ustaz Siap nungguin di layar kaca wisata TNTP Ada yang udah punya jodoh juga duduk disitu lagi Nanti gak boleh Udah punya jodoh ustaz, pengen jodoh lagi gimana? Ribet ngomongnya Ini kita langsung ngaji dulu deh Amat Syed Muhammad ya Kita dengarkan Syed Muhammad mengaji Menyambung khataman Quran kita Mudah-mudahan Allah membuka pintu jodoh Buat Saudara-saudara semua yang belum berpasangan Insya Allah Bahkan diberi juga Anak keturunan yang saleh Saleha Silahkan Syed Muhammad A'udhu billahi minash shaytan rajeem Thumma qast qlubukun Minn بعد ذلك Fahiy kealhijara A'u a'shad qaswa Wainn minalhijara Lama yetafajjar Minhu l'anahar Wa inna minha lama yashqqqq Fa yakhruj minhu lma Wa inna minha lama yahbqq Min khashiyatillah Wa ma Allah Bi ghafilin Amma ta'amaloon Sadaqa Allah Al-Azim Alhamdulillah Kembali lagi pemirsa Ya Kita berdoa sekali lagi kepada Allah Menemudukan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ilmu yang berguna Pada pagi hari Insya Allah Matematika sedekah Di urusan jodoh Ini sebenarnya Masih menyambung Matematika sedekah Dasar yang dulu Pernah kita bicarakan Janji Allah Manja'a Bilhasanati Falahu Ashru Amtaliha Siapa yang ngasih satu Allah akan bayar Sepuluh kali lipat Nah Dari sinilah Saya menghitung Matematika Sedekah Untuk urusan jodoh Ustaz Ustaz gimana caranya Emang kayaknya belajar Sebentar apa Menyeburu-buru aja sih Kalau rumah Ustaz Kan kelihatan tuh Umpama harganya 400 juta Saya sering pakai Rumusan Sepuluh kali lipat Matematika sederhana Kan kalau mau Dapat sepuluh Kita kudu keluar satu Alias kalau kita sedekah satu Bekali-kali sepuluh Nah maka ketika jumlahnya 400 juta Sebenarnya disini nih 40 juta saja tuh rumah Enggak mahal 40 juta saja Saudara lebih baik Pasang target Mulai dari bulan apa Misalkan sekarang November-Desember Saudara kemudian Lebih baik nabung Tapi buat urusan sedekah Saudara pasang target Kepada Allah ya Rab Saya mau sedekah 40 juta Nah Perjalanan saudara Menyelesaikan 40 juta inilah Perjalanan saudara Membeli rumah Dengan jalan Sedekah Saya sih bingung Memisah Kalau ada Jamaah ya Yang lebih memilih jalan Manusia Daripada memilih jalan Allah Begini Ketika kita mau motor Baru 10 juta Oke Manusia kan ngangsur tuh ya Ngangsur DP 100 ribu Itu kan ya 100 ribu Terus sampai 10 bulan Kumpul nih duit 1 juta Dapet gak motornya? Dapet Tapi dia harus Lising Lalu berjalanlah lagi Sampai 36 bulan Angsuran Kalau bahasa anak-anak kita sekarang Belaskan pada Jumat-Jumat sebelumnya Nah kita akan lanjutkan Bagaimana secara real Menghitung Sedekah Untuk urusan jodoh Yang bukan seperti rumah Motor Dan mobil Tapi setelah yang satu ini Betul Silahkan Terima kasih